Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait berita yang lagi hangat dan menjadi perbincangan publik mengenai ujaran yang kemarin disampaikan oleh Puan Maharani yang mengatakan bahwa semoga sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila inilah yang menimbulkan polemik dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat yang ada di Sumatera Barat bahkan kemarin beberapa pemuda ini melaporkan Puan ke Mabos Polri terkait ucapannya itu karena ucapan itu tentu akan membuat gaduh di Sumatera Barat jadi seolah-olah Sumatera Barat ini kurang Pancasila padahal di Sumatera Barat ini masyarakatnya ini adalah masyarakat yang religius semakin agamanya baik maka semakin itu pula pemahaman kemudian pengamalan Pancasila ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat karena di dalam agama Islam terutama itu apa yang ada di sila-sila Pancasila itu sebenarnya sudah ada di dalam ajaran agama Islam misalkan ketuhanan yang ma'asa itu juga sudah ada di dalam ajaran Islam jadi semakin orang religius maka semakin itu pula pemahaman pengamalan Pancasila ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nah terkait pernyataan yang disampaikan oleh Puan Maharani semoga sumber menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila ini adalah bahasa yang kurang produktif bahasa yang bisa membuat tidak nyaman orang lain sehingga tidak salah kalau banyak orang yang kecewa terhadap pernyataan yang disampaikan Puan Maharani nah teman-teman ternyata ujaran yang disampaikan Puan ini berefek kepada calon gubernur yang diusungnya jadi calon gubernur itu kan sudah diberikan SK SK untuk menjadi calon gubernur yang diusung dari PDIP ternyata SK itu dikembalikan oleh sang calon yaitu calon gubernur yang diusung PDIP yaitu Mulyadi dan Ali Mughni ini mengembalikan SK yang berasal dari PDIP tentu pengembalian SK itu punya alasan alasannya yaitu terkait ujaran ucapan yang disampaikan oleh Puan Maharani yang ini tidak menguntungkan bagi seorang calon gubernur yang akan maju di kontestasi Belkada di Sumatera Barat karena itu dikembalikan karena menurut saya apa yang disampaikan Puan ini menjadi beban tersendiri bagi seorang calon akhirnya teman-teman surat itu tidak dipakai oleh calon dan calonnya itu memakai SK yang dari Demokrat dan dari Partai Amat Nasional yang dirasa itu sudah cukup untuk mengantarkan dia untuk daftar menjadi calon gubernur karena Demokrat ini sudah punya 10 kursi dan PAN 10 kursi ini cukuplah untuk maju menjadi calon gubernur di Sumatera Barat nah teman-teman terkait apa yang saya sampaikan ini ada berita sambil dari CNN Nasional Indonesia teman-teman Mulyadi Ali Mukni kembalikan SK BDIP gara-gara ujaran Puan nah itu teman-teman ternyata membawa efek tersendiri apa yang disampaikan Puan terhadap calon yang diusungnya kita baca teman-teman beritanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat sumbar Mulyadi Ali Mukni mengembalikan surat keputusan SK BDIP yang mengusung mereka jadi benar teman-teman ini dikembalikan kepada BDIP dua itu kompak mengembalikan SK tersebut terkait pernyataan ketua DPP BDIP Puan Maharani soal sumbar beberapa waktu yang lalu jadi Mulyadi dan Ali Mukni ini kecewa terkait pernyataan Puan yang mengatakan semoga sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila kecewa kenapa kalimat-kalimat yang tidak mendukung terhadap calonnya ini diukapkan oleh Puan Maharani karena ini justru merugikan banyak masyarakat yang kecewa terhadap apa yang disampaikan oleh Puan Maharani Ali Mukni menyatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Mulyadi untuk mengembalikan SK PDIP atas permintaan masyarakat dan banyak tokoh sumbar jadi banyak tokoh sumbar ini meminta supaya SK dari PDIP itu dikembalikan tidak usah pakai SK PDIP karena kalau kita melihat teman-teman dua partai politik PAN dan Demokrat ini sudah cukup mengantarkan untuk menjadi calon seorang gubernur di Sumatera Barat langkah ini kami ambil karena didorong oleh masyarakat sumbar yang berada di ranah Minang maupun di Rantau selain itu banyak tokoh masyarakat Minang yang menelpon saya mereka menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan Pak Puan kata Ali Mukni kepada CNN Indonesia pada Sabtu 5 September 2020 Ali menambahkan bahwa pihaknya mendaptar ke KPU sumbar pada hari Minggu 6 September tanpa SK BDIP dengan demikian pihaknya hanya mendaftar dengan bekal SK Demokrat dan PAN yang masing-masing punya 10 kursi di DPR sumbar nah itu teman-teman sudah jelas bahwa Ali Mukni Kemudan Mulyadi ini daftar pada hari ini teman-teman hari Minggu daftar ke KPU tanpa rekomendasi atau SK dari BDIP jadi SK BDIP ini tidak berlaku tidak dipakai oleh calon gubernur dari Sumatera Barat jadi SK sudah dibuat sebenarnya SK itu kan banyak diperjuangkan dan diperlebutkan bagaimana orang bisa mendapatkan SK dari sebuah partai politik tapi yang terjadi teman-teman SK sudah diberikan tetapi ini malah ditolak oleh Mulyadi dan Ali Mukni gara-gara ucapan yang disampaikan Puan Marani yang menimbulkan kontroversi yang menimbulkan kekecewaan yang menimbulkan orang merasa sakit hati terhadap apa yang disampaikan Puan itu dikembalikan oleh sang calon CNN Indonesia sudah menghubungi Ketua DPD-BDIP Sumbar Alek Indra Lukman beberapa kali melalui ponsel dan WhatsApp untuk meminta konfirmasi namun ia tidak menjawab panggilan Mulyadi juga tidak menjawab panggilan setelah dihubungi beberapa kali melalui ponsel kemudian teman-teman pernyataan Puan soal sumbar mendukung Pancasila memang menimbulkan kontroversi ahli hukum tata negara sekaligus tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami Refli Harun mengkritik pernyataan Ketua DPP BDIP perjuangan tersebut dia menilai Puan tidak seharusnya mempertentangkan Pancasila dengan masyarakat sumbar yang dianggap religius Refli berpendapat makin seorang religius maka semakin Pancasila itu teman-teman yang disampaikan Refli Harun dimana semakin orang itu religius semakin orang itu pemahaman agamanya itu baik maka semakin itu pula pemahaman Pancasila ini semakin baik jadi saya pikir apa yang disampaikan Puan mengharap semoga sumbar ini mendukung Pancasila ini saya pikir salah telak teman-teman karena masyarakat sumbar sudah paham sudah mendukung terhadap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila karena masyarakat sumbar ini mayoritas orang-orang yang religius jadi apa yang disampaikan Puan ini seolah-olah meragukan sumbar ini tidak mendukung Pancasila walaupun kemarin ini sudah diluruskan oleh Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Puan Maharani itu sebenarnya untuk kader PDIB supaya para kader ini membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tetapi apa yang disampaikan Hasto Kristianto itu saya pikir berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Puan Maharani Puan mengatakan disana tidak ada kalimat kader dari PDIB yang menyatakan sebenarnya Puan adalah kepada warga masyarakat yang ada di sumbar karena kalau kita lihat teman-teman sejarah di sumbar ini memang PDIB ini kurang mendapatkan tempat disana salah satu contoh ketika Pilpres di 2014 ini pasangan Jokowi-CK hanya mendapatkan 23% 23% ini pasangan Jokowi-Jusup kalah kemudian di tahun 2019 pasangan Jokowi-Maruf Amin ini merosot hanya mendapatkan 14% sehingga dengan kalkulasi itu memang sumbar ini tidak menempatkan PDIB sebagai prioritas utama disana karena masyarakatnya ternyata kurang respon kurang tertarik dengan PDI perjuangan nah teman-teman itu kalau kita melihat terkait sumbar dan Megawati dalam kesempatan yang berbeda ini juga mempertanyakan kenapa ya sumbar ini kurang tertarik dengan PDIB jadi PDI perjuangan ini memang diakui tidak begitu menarik bagi warga sumbar sehingga Megawati juga menanyakan kenapa ya sumbar ini kurang tertarik dengan PDIB ya kalau kurang tertarik ya harusnya introspeksi kenapa partai politik PDIB yang besar ini ternyata tidak banyak mendapatkan tempat di sumbar memang harus introspeksi seperti yang terjadi saat ini ketika Puan mengatakan semoga sumbar menjadi provinsi yang mendukung Pancasila ini kan pernyata-pernyataan yang menyakitkan bagi warga masyarakat yang ada di sumbar dan seharusnya memang Puan Maharani ini harus minta maaf menyampaikan minta maaf terbuka di depan publik sehingga masyarakat sumbar itu bisa menerima permintaan maaf dari Puan Maharani setidak-tidaknya itu yang mesti dilakukan oleh Puan Maharani tetapi sampai hari ini beritanya belum ada pernyataan yang disampaikan oleh Puan Maharani Puan Maharani saat ini diam saya tidak tahu apa yang ada di benak Puan Maharani sehingga beliau belum juga untuk minta maaf kepada masyarakat sumbar kemudian teman-teman kritik juga datang dari Fadlizon Fadlizon mengatakan hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat sumbar mendukung Pancasila kata Fadli lewat akun Twitter at Fadlizon jadi Fadlizon juga mengatakan kalau orang meragukan sumbar berarti dia tidak tahu sejarah terkait sumbar itu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan oleh Puan Maharani yang pasti hari ini sang calon gubernur ini tidak menggunakan SK dari BDIB dikembalikan SK itu karena memang ini menambah persoalan baru bagi seorang calon nah apakah calon nanti terkena efek terkait pernyataan Puan kita lihat saja nanti pada waktu pemilihan Pilkada pada 9 Desember 2020 nanti apakah berimbas atau tidak karena bagaimanapun juga sang calon ini adalah pernah mendapat rekomendasi pernah mendapatkan SK dari BDI perjuangan walaupun SK itu dikembalikan dan teman-teman terkait pengembalian SK dari Mulyadi dan Ali Mukni ini juga mendapat respon dari DPD-BDIB Sumbar DPD-BDIB Sumbar sebenarnya tidak kecewa apa yang dilakukan oleh sang calon gubernur mengembalikan SK tapi sebaiknya mereka harusnya datang untuk mengembalikan karena mereka juga pernah meminta rekomendasi dari BDIB jadi datang dengan tetap muka dan pulang ini terlihat bungkung ini yang kemarin disampaikan oleh Ketua DPD-BDIB Sumbar itulah teman-teman dinamika politik yang ada di Sumbar kita masyarakat hanya melihat menonton dari jauh apa yang akan terjadi nanti apakah calon yang kemarin minta rekomendasi dari BDI Perjuangan nanti akan juga mendapatkan tempat di hati masyarakat Sumbar kita tunggu saja teman-teman hasilnya dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan mencerahkan sebagian yang lain dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa